Peran Linda Pujiastuti alias Anita Cepu dalam gurita bisnis narkoba Tedi Minahasa begitu dominan. Bahkan sejumlah kesaksiannya menyentakkan publik, saudara. Terakhir, Linda di depan persidangan dengan gamlang mengaku bahwa dirinya dan juga Tedi Minahasa pernah mengunjungi pabrik sabu di wilayah Asia Timur. Lantas, siapa sebenarnya Linda Pujiastuti ini? Kalau Dodi yang sebenarnya Samsul Marith ini, udah kenal sebelumnya? Tidak, saya kenal karena dikirim nomor telepon dari Pak Tedi. Baik, ketika berhubungan dengan terdakwa menyatakan ada 5 kg itu, apakah disebutkan siapa nantinya yang menghubungi saudara untuk tindak lanjut 5 kg sabu itu? Disebutkan dengan terdakwa. Nanti ada orang sayang namanya Dodi yang akan menghubungi kamu. Peran sosok Anita Cepu atau Linda Pujiastuti dalam kasus pengindaran narkotika, Urjen Tedi Minahasa tidak bisa disepelekan. Pasalnya, Linda ini menjadi motif Tedi Minahasa melakukan menjebakkan, bahkan adanya fakta bahwa Linda menyebut memiliki hubungan spesial dengan Tedi Minahasa. Bahkan, lewat Linda juga beberapa anggota Polri ikut terserat dalam kasus ini. Berawal di tahun 2005 silam, Tedi Minahasa dan Linda Pujiastuti bertemu di sebuah hotel dan spa. Dari hubungan baik, lantas siapa sangka suatu saat berubah sebaliknya. Pasca hilang kontak beberapa tahun, di tahun 2019, keduanya kembali berkomunikasi, di mana Linda memberikan informasi adanya penyelundupan narkoba mencapai 2 ton lewat jalur Laut Cina. Alhasil, Tedi menggunakan uang pribadinya senilai 20 miliar untuk menembus hal tersebut. Namun, justru dirinya kena tipu. Kemudian, keduanya kembali berkomunikasi di tahun 2022. Tak mau masuk ke dalam lubang yang sama, Tedi justru menjebak Linda. Lewat sabu pengisian yang diungkap pihak Polres Bukit Tinggi, dan hal tersebut terkuak lewat pesan aplikasi yang dibongkar ahli digital forensik di muka persidangan. Jadi, akun My General mengirimkan pesan kepada Linda. Isi pesannya, iki, ono, barang 5 kilogram, gole, no, lawan, posisi barang di riau. Dan posisi pesannya sendiri sudah dihapus. Namun, berhasil kita recover dengan proses digital forensik. Awal mula Linda kembali menghubungi Tedi setelah sempat bermasalah pun terungkap. Di mana Linda menghubungi Tedi melalui WhatsApp untuk meminta bantuan. Yang di mana hal tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 23 Juni 2022. Dari hal tersebut, seolah menjadi kesempatan untuk Tedi, ia pun lebih dulu meminta Linda untuk mencarikan lawan. Dalam arti, pembeli. Untuk sabu yang lebih dulu sudah disisikan. Dari sanalah, Linda Pujastuti diperkenalkan dengan Dodi Perawiran Negara. Dalam tenggang waktu itu, di sekitar 23 Juni atau sebelumnya, apakah saudara tahu bahwa ada penangkapan dengan barang menarkoba atau sabu di wilayah Sumatera Barat? Saya tahu melihat di TV, waktu rilis itu. Melihat di TV. Ketika terdakwa meng-OEA, saudara, ada 5 kilogram barang. Apakah diceritakan itu sumbernya dari mana waktu itu? Tidak ya, boleh. Tidak ya. Baik, kemudian. Itu tanggal 23 Juni 2022. Begitu ya? Ya. Baik, kemudian datang yang bernama Dodi. Yang ternyata kemudian Doni ini Samsul Marif, kan begitu ya? Ya, betul ya. Kalau Dodi yang sebenarnya Samsul Marif ini, udah kenal sebelumnya? Tidak. Tidak kenal ya? Saya kenal karena dikirim nomor telepon dari Pak Teddy. Baik. Ketika berhubungan dengan terdakwa, menyatakan ada 5 kilogram itu, apakah disebutkan? Siapa nantinya yang menghubungi saudara untuk tindak lanjut 5 kilogram sabu itu? Disebutkan dengan terdakwa. Nanti ada orang saya, namanya Dodi. Namanya Dodi. Dodi yang akan menghubungi kamu. Setelah komunikasi terkait permintaan dicarikan pembeli, Rina pun mencoba menghubungi mantan Kapolsek Kali Baru, Kompol Kasranto. Yang dimana sebanyak 1 kilogram sabu diserahkan ke Aitu Jantopesi Temorang yang merupakan anak buahnya untuk dijual ke bandar narkoba dengan harga 500 juta rupiah. Dari 500 juta tersebut, Kasranto mengaku membagi-bagikan hasil dimana dirinya mengisikan untuk dirinya sendiri sebesar 70 juta rupiah. Pada awal kurang lebih bulan Juni, saya mendapat WA dari Saudara Linda bahwa WA tersebut berisi, Mas, mau ada barang, ada yang mau nggak? Saya jawab, barangnya siapa, Mam? Saya mohon maaf, manggilnya Mami, karena sudah terbiasa manggil Mami. Jadi, Mam, barangnya jendralku. Maka dari itu, saya jawab lagi, coba saya tanyakan teman barangkali ada yang mau, Mam. Begitu. Di sisi lain, selain tekuaknya kerangkaian kronologis kasus, terdakwa Linda juga memaparkan fakta yang mengejutkan. Salah satunya, hubungan spesial antara dirinya dengan Teddy Minahasa. Bahkan, Linda mengungkap keduanya pernah pergi ke Taiwan untuk mendatangi sebuah pabrik sabun. Pertanyaannya, ke Taiwan itu dan ke pabrik dalam rangka apa? Ke pabrik sabun. Ke pabrik sabun. Jadi begini, waktu saya gagal... Pabrik sabun. Betul. Jadi, waktu saya gagal di Laut Cina itu, saya udah minta maaf. Katanya, Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang. Ada, Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini, begini aja. Kita ke sana, kalau mereka mau kirim, kita kawal. Maksudnya gimana, Pak Teddy? Ya, bilang aja buy one get one. Katanya, bilang begitu. Ya, kita... Saya kasih telepon dulu ke sana, saya tanya dulu. Jadi, kalau misalkan contoh, mereka mau... Master X misalkan mau kirim ke Indonesia satu ton, Jadi, satu ton kita lewat, satu ton kita tangkap. Tapi, Pak Teddy-nya nggak mau. Jadi, kalau satu ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Berbagai fakta baru terkuat di muka persedangan. Tentu, Majelis Hakibla nanti yang akan menilai dan juga penentukan. Lebih dulu, kita akan mendengarkan tuntutan yang akan disampaikan zaksa penuntut umum, terkhususnya untuk Terdakwal Indepuji Astuti yang akan digelar pada 27 Maret 2023 mendatang. Nanda Prilia, Yanwar Ruslin, Kompas TV, Jakarta.